Intro Bangunan kantor baru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol masih dibiarkan kosong. Inspektorat Kabupaten Terenggalek meminta agar kantor baru tersebut segera difungsikan. Terlebih bangunan itu sudah selesai dibangun sejak tahun 2019 lalu. Namun hingga tahun 2021 ini belum juga difungsikan. Setelah selesai dibangun sejak akhir tahun 2019 lalu bangunan kantor baru Badan Kesbangpol Kabupaten Terenggalek ini terlihat masih dibiarkan kosong. Sementara itu sejak proses pembangunan hingga sekarang aktivitas Badan Kesbangpol justru numpang di ex-kantor Dinas Peternakan Kabupaten Terenggalek. Belum ditempatinya kantor baru itu diduga karena adanya polemik terkait status lahan yang didirikan bangunan tersebut. Menanggapi keberadaan kantor baru Kesbangpol ini, Kepala Inspektorat Kabupaten Terenggalek Wahyu Diantom nyampaikan. Mengingat kantor sudah selesai dibangun, pihaknya berharap agar bangunan tersebut segera difungsikan. Jika tidak, pihaknya dikhawatirkan bangunan baru tersebut akan terbengkalai. Terlebih saat ini Dinas Peternakan juga sudah kembali berdiri. Sehingga kantor yang saat ini ditempati Kesbangpol juga akan kembali ditempati oleh Dinas Peternakan. Kalau masalah pembangunan gedungnya kita tidak, 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 tidak fokus ke sana. Ini memang harapannya kantor yang sudah dibangun itu segera ditempati dan digunakan mengingat juga kantor Kesbang sudah naik tingkatnya di badan. Jadi tidak harus lebih efektif kalau tidak menunut di kantor Jauh Gunang. Itu kan kantornya Dinas Peternakan enggak, enggak. Ternyata Dinas Peternakan sudah digentuk, karena jadi Dinas lagi kan sekarang, pecahan dari Dinas Petanian yang dulu bergabung di sana Cengkembang. Otomatis Dinas Peternakan akan digunakan kan mereka juga harus segera mau. Kalau kita harapannya dari kantor yang sudah dibangun itu segera bisa digunakan. Karena jangan sampai nanti kantor baru terbengkalai dan mungkin belum sempat digunakan sudah banyak tanya dikerusakan. Harapannya ya segera bisa dimanfaatkan untuk kegiatan aktivitas berkantor. Jika melihat revaluasi dari sekian sekian itu kemarin apa sudah selesai? Nah itu yang sampai sekarang juga masih perlu kita pelasai bersama ya. Dan permasalahan yang terkait dengan aset itu apakah sudah selesai atau belum, ini juga kita perlu nanti juga perlu mengecek ke sana. Monggo nanti kalau memang ingin beri soal langsung berkait dengan masalah asetnya, nanti bisa komunikasi dengan bidang asetnya. Sebelumnya diketahui bahwa bangunan kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tenggala kini diduga dibangun bukan di atas lahan milik pemerintah daerah. Pastinya lahan yang didirikan kantor baru tersebut masih berstatus sebagai aset milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkum HAM RI. Bangunan ini berada di Jalan House Cokro Aminoto No. 1 atau tepatnya berada di sebelah timur Pasar Surit Renggalek. Terima kasih telah menonton!